eh jangan beli sosien bete sekali-sekali beli cabai teh cabai mahal gimana cuma 80 orang keduman orang keduman itu ada yang 80 berkah amanah ada buat ke rumah ada daripada cabai yang mahal gitu daripada cabai final mahal saya ngejual iya apa itu neng mengapa itu apa dan ini kacang tercantik sedunia harganya 20 lu berapa Jum 20.000 lu berani beli kacang 20 termasukin langganan jodohin sama salah satu petani kita dari daerah kaleng kacing tempatnya Bukasi ya ngepon apa Bang eh ngepon apa jagung jagung ah jaku panen enggak udah Pak ya selamat siang semua Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ya kembali lagi bersama saya tadi di jagat yang selalu membongkar semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya Nah sekali lagi mulai syukur-syukur karena cukup gratis dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video seandainya video saya bagus dan bermanfaat boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya ya pantauan kita di siang hari ini untuk menelusuri ya seberapa jauh harga cabai naiknya dan seberapa jauh harga kacang naiknya ya untuk ikutin aja videonya sampai selesai biasa Hai seperti biasa Oh siang semua kita lagi berada di pasaran di begitong ya untuk mencari impo yang harga cabai semakin hari semakin viral ya dan harga kacang yang semakin hari makin menghilang kita akan telusuri seberapa jauh harga-harganya itu teteh jangan beli sosial bete sekali-sekali beli cabai cabai mahal gimana cuma 80 orang keduman orang keduman cuma 80 teh membatinnya gitu tapi kan entar orang-orang kampung masak agak nyampe lah aduh 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 berkah amanah ada ada buat ke rumah ada daripada cabai yang mahal gitu daripada cabai viral mahal udah bisa ngejual iya hahaha kagang enak-kagak aduh aduh ini prediksi sasin gimana siang hari ini siang malam siangnya doang perasaan saya anginnya udah beda oh 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 weh ntar sih ini rombongan pada kemarin kayaknya ini punya setok banyak hari ini enggak dong hahaha Aduh penyakit tadi ini Aduh 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 gosok bro bisa baik gimana kecantikannya Oke 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 siap bagus Oke pusat ya lo gosok bro udah memprediksi kurang bagus ntar malam kayaknya bakalan anjlok ntar malam nih Aduh aduh apa itu Neng Neng apa itu apa dan sebelum kita bacakan untuk di harga cabe ya kita bakal bacain harga sayuran terlebih dahulu ya Hai ini pare udah numpuk harga pare masih seperti biasa ya harga pare masih masih dianggap Rp5.000 ya dan untuk koyong harganya masih di Rp8.000 untuk tarong merah di Rp4.000 terang porton sama Rp4.000 hehehe nah ngayap eh ntar hilang lagi Aduh aduh ngayap beda untuk tarong bulatnya masih seperti biasa ini tarong bulat banyak banget nih baru turun tuh ya enggak jalan bas yang cakep dong lakunya goceng ya tapi kalian kurang cakep tarong bulat ini sampai ngejual seribu tarong bulat dan tarong bulat kupa tarong bulat belatik darang bulat apa sama lakunya yang paling cakep itu Rp5.000 di siang arena dan ini seledri masih di angka Rp12.000 dan bawang masih di angka Rp12.000 dengan harga ecaran di Rp17.000 saja ya untuk timun masih standar di angka Rp5.000 timun yang cantik 55 ya kalau ini timun kegedean bos makanya enggak habis awarnya Rp4.000 ini timun ya kalau timun bandana udah Rp6.000 bandana mau dan ini kacang tercantik sedunia harganya Rp20.000 lu berapa jam Rp20.000 lu berani beli kacang kacang Rp20.000 termasukin langganan berapa duit lah Rp12.000 masukin langganan Rp17.000 beli kacang Rp20.000 emang kosong banget kacang Jom pusat udah udah yang penting ntar langganan mau bayar Rp25.000 kacang posisi kacangnya emang lagi naik ya itu yang saya sebutin kacang naik ya viral ya gila kacang Rp20.000 di bandar ya udah pada berebut-berebutan ini kacang di bandar ini tuh kacang weh udah pada diangkotin kacang Rp20.000 ya aduh di sana di siang hari ini kayaknya terlihat rame ya semoga-moga rame sampai malam lagi ya biar dagangan betalaku semua biar yang belanja juga jualnya lancar di kampung-kampungnya ya biar ada yang pada belanja masuk lagi ke induksi bitong biar pada belanja ini dan di depan ada wartel medan beres lagi harga Rp80.000 ya dengan berat bersih Rp10.000 saja 10 kilo ya dan ada kentang Bandung harga Rp10.000 ya dan ada juga yang 12 untuk tomat lagi viral bertahan di angka Rp10.000 ada juga yang jual tomat Rp12.000 sampai Rp13.000 tomat ini sebenarnya tomat restan tapi bertahan harga di Rp10.000 tomat SL kekuatannya antar malam ini tomat dia mau kuat naik terus antar malam apakah dia gedor-gedoran lagi gitu yang jelas siang di 12-13 yang BH kalau SL nya itu di angka Rp10.000 rupiah Hai pacang tanah masih di 12.000 rupiah Rp15.000 rupiah pacang tanah ya dan sampo di tempat kita ada sampo harganya masih imbang di Rp7.000 rupiah di siang hari ada jagung putren yang udah di di kupas harganya di angka Rp13.000 yang belum di kupas Rp10.000 rupiah ke sosial baru turun nih bos yang berat ininya bos masa jualnya kedepuk disang kilo enggak apa-apa sekilo lumayan itu ini ada kemengkol eh kembang kolong kol medan harganya masih di angka Rp120.000 rupiah karena kau daerah banyak restan lagi aja tapi kayaknya kau daerah bakal naik lagi nih malam-malamnya ya masih di bertahan di Rp6.000 engkol daerahnya untuk gengkol kulit udah berapa-berapa hari malah dijual di Rp5.000 jangka bikinnya 25 asam 10 dan meninjau itu di Rp15.000 dan meninjau Rp10.000 rupiah sosial udah turun harga sosial di siang hari ini Rp7.000 rupiah ya Rp7.000 yang beli 5 kilo juga bisa di sini yang beli 5 kilo juga bisa di sini mah enggak jual kolian aja tuh saya ceng kata bersama perangkatnya jarang yang cakep banyak yang jelek di sini ada yang lagi bongkar karung bulat ya dan ada juga jaruk nepis yang harganya Rp20.000 rupiah dari kelima Rp30.000 rupiah dan untuk bawang kating harganya masih Rp33.000 bawang bombay masih di Rp25.000 dan untuk bawang berbesnya ini masih di angka Rp28.000 rupiah ya tapi yang berbes yang cantik ya kalau karungannya Rp26.000 rupiah ya karungannya karena bawang terbagi dalam beberapa daerah ada daerah berbes ada daerah Garut ada daerah Jawa itu harganya beda-beda dan di sini ada buncis harganya masih di Rp18.000 rupiah sampo masih Rp7.000 ya dan untuk ini salah satu labu siang masih di Rp10.000 rupiah labu acara masih di angka Rp18.000 rupiah acar lagi viral kosong terus labu-labuan ini ya banyak tomat dan langsung aja untuk pakcoy pun naik hari ini belum pada turun pakcoy ya harga pakcoy sekarang di angka Rp7.000 rupiah harga pakcoy kosong untuk selada keriting masih tinggi harga di Rp20.000 rupiah dan untuk brokolinya masih di Rp20.000 rupiah untuk brokoli dan ini adalah adalah kembang kol dari daerah Kerawang harga jual kembang kol Kerawang dan harga kembang kol daerah itu beda ya Garut Bandung itu beda kalau kemang kol Kerawang kayak gini masih bertahan di Rp8.000 rupiah kalau kemang kol Garut itu sampai di angka lima ribuan pun kadang-kadang nggak habis itu ya ini kita jalan ke blok tengah dan disini banyak sosial kita jalan ke blok tengah dan disini banyak sosial sosial yang lagi pada direbutin ya karena sosial di beberapa hari ini jarang sekali sosial yang bagus ya apalagi kacangnya kacang sampai Rp22.000 nggak ada barang sama sekali kacangnya ya hai 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 oh kode jengkel juga harga jengkel masih 25 ya tentang labu dan kita akan bacakan dulu Oh jagungnya jagung-jagung dipanggul itu sekinta lebih itu harga jagung goceng masih ini ada salah satu cemkai yang dari daerah pesisir kebumen ya dan sekarang udah waktunya hujan makanya kalau cabai dia kalau mesin hujan ini pasti banyak basah kayak gini udah banyak harus dipilihin deh berhubung kosong harga jualnya pun agak bagus juga ya harga bagus juga kosong masih diangka Rp70.000 ecrm 5 kg 5 kg ya kalau daerah ini sampai tinggi sampai di 75 kalau daerah ya karena hari ini banyak hujan nggak ada yang metik ya tapi ini harga di siang hari ya Rp70.000 sampai Jawa 75 cabai daerah dan untuk keriting hijau nya di Rp30.000 untuk TW hijau masih di Rp25.000 dan untuk CMB cabai merah besar masih mampu bertahan di angka Rp70.000 untuk CMB cabai merah besar untuk camplak di siang hari ini masih mampu bertahan di Rp40.000 ya rawit hijau tanjung di Rp45.000 rawit putih Rp35.000 silir sama Rp30.000 ya seperti ini penampakannya sampai banyak yang busuk ya ini hari dari daerah kebumen harga jualnya cuman di Rp80.000 ya udah di obral karena basah ini karena hujan basah ya dan untuk apa namanya Galean pun pada pengen Rp80.000 nih semua Galean, Borga, Muntilan, Perantol itu pada pengen Rp80.000 dan KBC pun sama pengen jual Rp80.000 tadi udah ada yang beli 5 kg Rp80.000 kuat cabai RM kalian ya kayaknya untuk di percabaian hari ini makin kuat ya ori pun sebenernya ori lelang itu udah ngejual 85 ya ori lelang ori yang bagus, ori yang tercantik 85 makanya cabai-cabai RM biasa itu pada nahan Rp80 bos di siang hari ini pengen tahu aja nanti malem apakah kuat atau tidak ya kayaknya di percabaian selesai kita lanjut terus ya mencari info yang belum kita ketemuin ya malah lebih bagus cabai RM saya ya cabai RM saya kering nggak basah kayak cabai ori tadi tuh kering banget ya cabai RM saya ini saya jual Rp80 nih harus kuat Rp80 ya ini kita ketemu sama salah satu petani kita dari daerah Kaleng Kacing tempatnya Bekasi ya ngepon apa bang hai ngepon apa jagung jagung ha panen nggak udah panen panen juga dinota berada udah jagung belum di notak belum di notak belum di notak kemarin belum di notak kemarin belum di notak kemarin belum di notak kemarin jagung apa nota 2,5 ha paragon esotik apa apa esotik esotik agak pada bisa ngepon kali ya woi agak bisa ngepon emang lo ngepon lo mau orang-orang nota jagung jual jagung goceng masih di notak 2 seng apa asih jagung ngejelek ini makanya kalau ngepon itu biar bagus buahnya aduh aduh dasar petani sambar geletek ini ya hari udah larut sore saya rasa saya udah selesai ngerangkum semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya terima kasih yang udah menonton saya doakan semoga dipanjangkan umurnya jumlah rakan gerejekinya amin amin ya robbal alamin tidak kembali lagi di video nanti malam ya di video yang mungkin bakalan ini capek naik terus ya bakalan viral dan kacang pun yang lagi kosong total kita ikutin terus ya nanti video malam ya intinya salam cukup saja buat seluruh petani sedunia salam cukup saja buat seluruh pedagang sedunia salam cukup saja buat semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati